Sebelumnya kita sudah membahas ada peluang bersyarat, maka ketika berbicara puh bacak, puh bacak juga ada nilai ekspetasi ya. Dan ekspetasi juga bisa kita definisikan ada ekspetasi bersyarat. Jadi misalkan kita punya dua puh bacak, dalam hal ini yang saya bahas adalah puh bacak diskret, X dan Y. Kemudian kita bisa mendefinisikan ekspetasi bersyarat X diberikan Y sama dengan Y. Ini kita definisikan sebagai berikut ya, persamaan yang saya tuliskan bisa dilihat di slide. Jadi kita tuliskan E atau ekspetasi dari X diberikan Y sama dengan Y. Ini adalah penjumlahan ya, karena ini adalah diskret, kalau misalkan continue nanti kita tinggal ambil integralnya. Di sini penjumlahannya berarti kita kalikan X dikali dengan peluang bersyarat X diberikan Y. Jadi seperti ini. Oke mungkin supaya lebih memudahkan ya memahami apa sih maksudnya ekspetasi bersyarat. Di sini mungkin dengan contoh mungkin akan lebih tergambarkan dengan jelas ya. Maksud dari ekspetasi bersyarat itu seperti apa. Misalkan saya punya eksperimen percobaan dengan melemparkan dua buah dadu di mana masing-masing dadu itu memiliki enam sisi ya. Kita sebut dadu pertama D1 dan dadu kedua adalah D2. Kemudian kita definisikan pobacak X di mana X ini adalah penjumlahan sisi dadu dari dadu yang kita lemparkan ya. Dari dadu 1 dan dadu 2 yang kita lemparkan ya. Jadi kalau misalkan kita lemparkan dua buah dadu yang muncul sisi 2 dan 3 ya berarti pobacaknya nilainya sama dengan 5 ya. Ya tentu tidak hanya 5 pasti akan bervariasi ya karena setiap kita melemparkan dadu tentu nilai X-nya akan bervariasi. Atau sisi yang muncul dari kedua dadu ini kan pasti akan berubah-ubah. Ya akan berbeda dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Kemudian misalkan kita punya pobacak yang kedua ini kita definisikan sebagai nilai dadu atau sisi dadu kedua yang muncul ketika kita lemparkan. Nah kemudian kita hitung berapa ekspetasi X diberikan kalau dadu yang kedua itu munculnya sisinya adalah 6 ya. Nah kita tahu bahwa ekspetasi itu kan di dalam statistik bisa menyatakan nilai rata-rata atau nilai min ya. Jadi disini kita mau menghitung berapa sih rata-rata muncul jumlah sisi kedua dadu ya. Penjumlahan sisi kedua dadu kalau diketahui bahwa yang muncul itu adalah, misalkan yang diketahui bahwa sisi dadu yang kedua itu munculnya adalah 6. Nah berdasarkan definisi ya, definisi matematika atau formula yang sudah saya berikan pada slide sebelumnya, kita tahu bahwa ekspetasi X diberikan Y ini kita bisa hitung sebagai penjumlahan X dikali peluang bersyaratnya. Nah peluang bersyaratnya disini bisa kita lihat bahwa kalau misalkan diberikan sisi dadu yang muncul pada dadu kedua itu adalah 6 ya, maka sebenarnya disini kita bisa mendefinisikan ya ruang sampel berdasarkan syarat yang diberikan. Kita tahu bahwa kalau kita melemparkan dua dadu, maka ada sebanyak 36 ya, 36 sisi yang mungkin muncul ya dari perlemparan dua buah dadu. Jadi misalkan kemungkinan yang pertama adalah dadu 1, sisi 1 dan 1. Kemudian bisa juga 1 dan 2 dan seterusnya sampai yang muncul adalah 6 dan 6 ya. Ada total kita punya ada 36 kemungkinan ya. Nah cuma disini bisa kita lihat bahwa disyaratkan, diberikan bahwa sisi yang muncul itu adalah 6, maka ruang sampelnya tidak lagi menjadi 36, tapi kita ambil ya dari ruang sampel yang kita punya sebanyak elemennya 36, kita ambil yang sisi dadu yang keduanya itu adalah 6 ya. Berarti ini kita persempit ya, berdasarkan kondisi yang disyaratkan y-nya 6, berarti kemungkinan itu adalah 1 dan 6, kemudian 2 dan 6, 3 dan 6, 4 dan 6, 5 dan 6, kemudian 6 dan 6 ya. Jadi disyaratkan kalau dadu yang kedua munculnya adalah sisinya 6, ya berarti kita punya ruang sampel dalam dunia baru ya, ini kita punya ada 6 kemungkinan ya. Nah dari sini bisa kita hitung ya, kalau diberikan bahwa dadu kedua sisinya munculnya ada 6, maka kita bisa menghitung ya, X-nya itu berapa? Kalau yang munculnya adalah 1 dan 6, berarti X-nya adalah 7, ya. Kemudian kalau yang munculnya 2 dan 6, berarti penjumlahan sisi dadunya adalah 8, 9, sampai dengan yang kalau munculnya adalah 6 dan 6, berarti ini adalah 12 ya. Jadi peluang bersyarat dari X diberikan kalau sisi dadu yang muncul dari dadu yang kedua adalah 6, berarti ini adalah, kita hitung aja ya, X-nya, X yang kecil ini ya, X kecil ini kemungkinannya adalah 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 ya, di mana peluang masing-masing itu adalah sebesar 1 per 6, makanya di sini 1 per 6 dikalikan dengan 7 tambah 8 sampai dengan 12, sama dengan 9,5 ya. Jadi 9,5 ini adalah rata-rata jumlah sisi dadu yang mungkin terjadi ya, rata-rata dari jumlah 2 sisi dadu diberikan kalau yang sisi dadu keduanya itu adalah 6. Ya, jadi ini hasilnya berdasarkan formula definisi dari ekspetasi bersyarat. Nah, secara intuisi sebenarnya perhitungan ekspetasi bersyarat ini bisa kita hitung sebagai 6 ya, kenapa 6? Karena kita tahu bahwa sisi dadu yang kedua muncul ya, sisi dadu yang kedua muncul adalah 6, pasti selalu 6 ya, ditambah dengan ekspetasi dari nilai dadu 1 ya. Nah, ekspetasi dadu 1 itu berapa? Ini kan tinggal kita hitung sebagai 1 ditambah 2 sampai ditambah 6 dibagi dengan 6 ya, ini hasilnya sama dengan 3,5. Ya, jadi rata-rata munculnya sisi dadu ya, kalau kita eksperimenkan dalam waktu yang panjang maka rata-ratanya adalah sebesar 3,5. Ya, jadi secara intuisi ya tinggal kita jumlahkan saja, 6 ditambah 3,5 hasilnya 9,5 dan sama dengan apa yang kita turunkan dengan persamaan ya, atau formula dari ekspetasi bersyarat. Nah, berikutnya disini masih menggunakan eksperimen yang sama, ya, cuma sekarang yang ditanyakan adalah ekspetasi dari X diberikan Y, kalau sebelumnya kita hanya menghitung kalau Y-nya diberikan yang muncul sisi pada dadu kedua itu adalah 6 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berikan sembarang Y ya, kalau Y-nya 1, 2, sampai dengan 6. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bentuk dari ekspetasi bersyarat ya, kalau kita berikan sembarang Y-nya adalah untuk semua Y, untuk setiap Y yang memungkinkan dari puh bacak Y. Ya, kalau tadi kan hanya untuk satu nilai tertentu ya, kalau Y-nya adalah sama dengan 6. Nah, disini kita misalkan saya punya puh bacak W ya, dimana W ini adalah nilai dari dadu pertama, ya, maka kita bisa tuliskan ya, bahwa X yang tadi kita definisikan sebagai jumlah kedua sisi dadu ya, kedua sisi dadu berarti ini adalah X sama dengan W ditambah Y, ya, dan tentunya puh bacak W dan Y ini saling independen ya, karena sisi yang muncul pada dadu pertama itu kan tidak dipengaruhi dengan kemunculan sisi pada dadu kedua, begitu juga sebaliknya. Nah, disini kita bisa tuliskan ekspetasi X diberikan Y sama dengan Y, ini bisa kita uraikan ya, dimana tadi X-nya kita definisikan sebagai penjumlahan W plus Y, berarti kita punya W plus Y disini ya, sama dengan ekspetasi W ditambah Y kecil, saya ganti ya, karena kan Y-nya ini kan diberikan untuk suatu nilai tertentu ya. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi ya, karena Y-nya itu merupakan suatu nilai ya, nilai suatu konstanta, dan kita tahu bahwa konstanta di dalam ekspetasi itu kan bisa keluar ya, dari ekspetasi, karena ekspetasi dari konstanta ya, itu adalah konstanta itu sendiri. Jadi Y-nya bisa keluar ditambah dengan ekspetasi W diberikan Y. Kemudian untuk persamaan ekspetasi W diberikan Y, ini bisa kita uraikan ya, sebagai dengan menggunakan persamaan ekspetasi ya, ini adalah W dikali ekspetasi W sama dengan W diberikan Y sama dengan Y, ya. Kemudian kita tahu bahwa W dan Y itu adalah dua poh bacaq yang saling independen, artinya poh bacaq W itu tidak bergantung pada apa yang diseratkan oleh Y, artinya ini bisa kita sederhanakan, apa yang diseratkan bisa kita buang ya, jadi kita punya persamaan yang lebih sederhana, yaitu W dikali ekspetasi W sama dengan W, ya. Nah kita tahu bahwa ekspetasi dari W, W itu adalah nilai dadu, adalah rata-rata ya, rata-rata dari sisi dadu yang muncul dari dadu pertama, ini dengan cara yang sama seperti diuraikan sebelumnya, rata-ratanya sebesar 3,5, ya. Jadi ekspetasi X bersyarat Y untuk Y-nya dari 1, 2, sampai 6, ya, ini sama dengan Y ditambah 3,5. Artinya apa di sini? Bahwa ekspetasi Y diberikan Y, dia masih bergantung pada nilai Y. Ya, jadi kalau Y-nya 1, ekspetasi X-nya, ekspetasi bersyaratnya kan sebesar 4,5. Kalau Y-nya 2, 3, 4, 5, 6, ya, tentu ekspetasinya juga akan bervariasi ya, berbeda-beda tergantung dari nilai Y. Jadi artinya ekspetasi X bersyarat Y, ini merupakan fungsi dari peubah acak Y, ya, karena nilainya masih bergantung pada Y. Nah, di sini, kalau seandainya kita ambil ekspetasi dari ekspetasi X bersyarat Y, ya, seperti ini, ekspetasi dari ekspetasi bersyaratnya kita ambil ekspetasi, maka ini bisa kita tuliskan ya, tadi kita sudah menurunkan ekspetasi X bersyarat Y, itu adalah Y ditambah 3,5. Kemudian kita tahu bahwa ekspetasi Y, ya, ini kan adalah rata-rata dari munculnya sisi dadu kedua, ya. Ini dengan cara yang sama kita punya 3,5, ya. Kemudian kita punya konstanta di dalam ekspetasi, maka nilai ekspetasinya yaitu konstanta itu sendiri, ya. Jadi, kalau kita jumlahkan ini sama dengan 7, dan 7 ini merupakan nilai dari ekspetasi dari X, ya. Nah, ini adalah ilustrasi contoh, ya, bahwa kalau nanti kita mau menghitung ekspetasi X, ya, secara umum ini bisa kita buktikan bahwa ekspetasi dari suatu peubah acak, ini bisa kita tuliskan sebagai ekspetasi dari ekspetasi bersyarat, ya. Dan di dalam konsep statistik, ini biasanya kita sebut sebagai ekspetasi total, ya. Nah, ekspetasi total ini sebenarnya gambarannya begini, ya. Kalau misalkan saya punya suatu populasi, ya, katakanlah populasi ini kan ada terdiri bisa saya bagi menjadi dua kelompok, ya. Bisa saya bagi dua, populasi laki-laki sama perempuan, ya. Misalkan diberitahukan, katakanlah dari populasi ini yang saya amati itu adalah, misalkan berat badan, ya. Katakanlah diberikan rata-rata berat badan laki-laki, ya, di dalam populasi, ya. Katakanlah rata-ratanya berat badannya 70, ya. Kemudian diberikan info, misalkan di dalam populasi, rata-rata berat badan perempuan, itu sebesar, misalkan, 50, ya. Kemudian yang ingin ditanyakan adalah, berapa sih rata-rata dari populasi, ya, tanpa melihat dia laki-laki atau perempuan? Yang ditanyakan berapa rata-rata populasinya? Nah, sebenarnya menghitung rata-rata populasi, ini mirip seperti konsep menghitung ekspetasi dari ekspetasi bersyarat, ya. Rata-rata laki-laki, ini sebenarnya adalah rata-rata yang kita hitung sebagai ekspetasi bersyarat, kalau Y-nya, jadi dalam hal ini Y-nya itu adalah gender, ya, atau jenis kelamin. Jadi diberikan jenis kelaminnya laki-laki, kita hitung ekspetasi X-nya, di mana X-nya itu adalah berat badan, ya. Jadi ini adalah ekspetasi bersyarat berat badan kalau diberikan laki-laki, yaitu 70. Kemudian ini adalah ekspetasi bersyarat berat badan, ya, diberikan kalau jenis kelaminnya perempuan, ya. Nah, menghitung berapa total atau berapa rata-rata berat badan di populasi, tinggal kita jumlahkan saja, kita rata-ratakan, ya. Kalau asumsinya, populasinya, proporsinya sama besar laki-laki dan perempuan, berarti rata-rata dari berat badan populasi, ya, kita tinggal hitung sebagai rata-rata dari rata-rata laki-laki dan perempuan. Berarti 70 tambah 50 dibagi 2, ya, ini sama dengan 60, ya. Jadi kalau kita kembali melihat ekspetasi total ini, ya, sebenarnya yang kita lakukan kan mirip, ya, seperti penjumlahan ini, ya, di mana yang kita jumlahkan adalah ekspetasi X bersyarat Y, yaitu kalau laki-laki adalah 70, dikali peluang Y sama dengan Y, ini artinya proporsinya. Berapa proporsi laki-laki? Asumsikan sama, berarti peluangnya setelah, ya. Kemudian ditambahkan kalau sekarang yang kita lihat bersyarat ketika kelompoknya, jenis kelaminnya perempuan, ya. Berarti ini adalah 60 dikali setelahnya. Jadi dengan cara yang sama, ini 50, ya. Contohnya saya berikan 50, berarti totalnya, atau rata-ratanya adalah 60, ya. Ini yang kita sebut ekspetasi dari X, yang kita hitung berdasarkan ekspetasi dari ekspetasi bersyarat. Ya, makanya kenapa disebut ekspetasi total? Karena ekspetasi secara keseluruhannya itu kita hitung berdasarkan ekspetasi, di mana ekspetasinya kita syaratkan pada kondisi di mana totalnya itu kita partisi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, seperti ini.